Intro Pemirsa kedatangan Presiden Jokowi saat peresmian tol Becakayu di Pekasi Jumat pagi disambut antusias warga sekitar. Warga merasa gembira dengan kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu saat meresmikan proyek pembangunan tol Becakayu yang dinilai sangat membantu akses perjalanan untuk masyarakat. Peresmian proyek pembangunan tol Becakayu Jumat pagi diresmikan langsung Presiden Jokowi Dodo. Jokowi yang dikawal ketat pasukan pengamanan Presiden langsung melintasi tol Becakayu ke arah Jakarta Timur. Meski kedatangan Jokowi cuma untuk lewat tol Becakayu saja, tapi warga sekitar menyambut baik dan merasa senang dengan kedatangan Jokowi. Warga bahkan rela berpanas-panasan demi melihat iring-iringan kepresidenan. Ya, jadi khususnya kebetulan saya juga berdua lebih disini. Warga RBI 09 sangat berterima kasih dan juga sangat gembira dengan kehadiran Bapak RBI 1 di RBI 09. Tentunya ini selama ini kan banyak ditemukan khususnya bukan hanya warga sosial-sosial, tapi juga adalah warga lain yang selalu dalam keadaan macet dan lintas. Sekiranya Anda ada juga dan pasti sudah tahu berbicara sebuah sosial. Nah, dengan dibukanya jalan tol ini, walaupun belum secara keseluruhan, ya Alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan oleh warga, baik dari lokasi yang ada perumahan, galaksi, Becakayu, ini sudah sangat, bukan sangat membantu lagi. Jadi ini akan sudah membuka akses untuk mengurangi kemacatan di dunia. Ada kehadiran Bapak Presiden di... Sangat senang Pak, sangat senang, sangat bahagia, dan jadi Kampung 2 terkenal karena ada Becakayu. Terus ada Becakayu ini seperti apa sih, tanggapan Pak? Sangat bagus dan sangat, nanti kan bisa bikin, apa, semakin cepat ya, kita nggak ada macet-macet lagi, udah ada tol langsung. Tidak cuma itu, adanya proyek pembangunan tol Becakayu dianggap sangat membantu akses perjalanan warga. Itu karena sebelum ada tol Becakayu, lalu lintas di jalan raya Kalimalang sering macet. Meski begitu, pengoperasian tol Becakayu masih dalam tahap awal, mulai dari Jakasampurna, Kota Bekasi, sampai Jakarta Timur. Dalam tahap awal ini, warga yang ingin melintas di tol Becakayu digratiskan seminggu ke depan. Amarullah, Badar TV Bekasi. Terima kasih telah menonton!